Polresta Sleman menangkap dokter gadungan yang telah menipu sejumlah tim sepak bola dan tim NAS Indonesia. Mantan kondektor bus Elwizan Aminuddin atau biasa disapa dokter Amin ditangkap saat reskrim Polresta Sleman di kawasan Cibodas, Tangerang. Ia sebelumnya menjadi burunan polisi selama dua tahun dan masuk daftar pencarian orang atau DPU. Tersangka telah menipu delapan tim sepak bola Indonesia dan tim NAS U19 dengan mengaku sebagai dokter sejak tahun 2013 hingga 2021. Yang usah kutan bukanlah merupakan seorang dokter dan ini sudah mendapatkan klanifikasi dari Universitas Syahkuala Banda Aceh pada tanggal 30 November 2021. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021, Tersangka minta izin kepada manajemen untuk berpamitan pulang ke Palembang dengan alasan orang tunya sakit dan tidak pernah kembali sampai dengan tertangkapnya tersangka pada saat ini. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021, festewanya dilaporkan ke Polresta Sleman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syahkuala Banda Aceh. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. Tersangka dokter gadungan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tadi disebutkan PSS Sleman itu mempunyai kerugian sekitar 200 juta rupiah, itu dinilai dan dinilai gaji yang selanjutnya itu tersangka dengan Pak Eman. Bukan satu-satunya, saya kira klub di Indonesia juga ada, beberapa klub yang pernah menjadi tempat dokter ini. Setahu saya itu ada Barito, terusnya ada Besita, dan Sleman, dan banyak lagi saya kira. Tapi saya nggak tahu kawan-kawan klub itu apakah jawab membuat LK atau tidak. Bahkan saya baru baca tadi di mas media gitu, jadi online, ternyata tersangka ini juga pernah jadi dokter kesehatan Timnas 2019. Makanya saya akan cek PSS Sleman. dan sampai jumpa di video selanjutnya.